Intro Untuk mengenang semangat Eka Cipta Widjaya dalam mengembangkan bisnisnya, Sinarmas Group menyelenggarakan peringatan 100 tahun Eka Cipta Widjaya yang berlangsung di Sinarmas Land Plaza, Jakarta Pusat. Work member Sinarmas, Frankie Usman Widjaya yang juga anak dari Eka Cipta Widjaya mengatakan, perkembangan Sinarmas hingga saat ini dilandasi oleh 6 nilai warisan pemikiran Eka Cipta Widjaya, yaitu integritas, sikap positif, inovatif, komitmen, perbaikan, berkelanjutan, dan loyalitas. Kenampi jaket inilah yang membuat Sinarmas berkembang selama 84 tahun. Untuk pertama kami merayakan sekaligus bersyukur, syukuran bahwa Sinarmas Eka bisa 100 tahun dan Sinarmas sudah bisa 84 tahun. Jadi betul-betul kita bersyukur sekali. Tapi ini bukan kebetulan, jadi memang ini semua didasarkan dengan nilai-nilai dari yang Pak Eka berikan, yang sangat kokoh, ini menjadi navigator buat Sinarmas, buat semua lapisan dari Sinarmas, dari karyawan, direksi, manajer, komisaris, senior advisor kita. Jadi nilainya kita sama, kompak. Ketua Umum Eka Cipta Foundation Hong Chin mengatakan, peringatan 100 tahun Eka Cipta Widjaya tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk seremonial semata, namun ada sejumlah kegiatan lain, seperti menanam 100 pohon, operasi 280 pasien katarak, hernia, bibir sumbing, dan juga donor darah, yang dilakukan hampir di 100 titik. Tidak hanya itu, pemberdayaan dan pelatihan bagi UMKM terus dilakukan untuk mendorong UMKM menaik kelas. Berikan ruang seperti UMKM Fair, kemudian juga kita katalog digitalisasi, memfasilitasi ya, menjadi katalis supaya usaha tersebut bisa lebih bermanfaat lagi. Tapi kita juga bergerak di bidang pendidikan fokasi. Pendidikan fokasi itu kita harapkan juga nantinya bisa menunjang UMKM, supaya bukan hanya mereka kemudian bekerja sebagai tukang atau apa, tetapi juga bisa menjadi wira usaha-wira usaha sendiri untuk produk-produk UMKM. Saya rasa semangat dan juga nilai-nilai yang baik tadi, kita tetap harus pertahankan, mulai dari integritas, mulai dari positive thinking, commitment, continuous improvement, inovasi, dan loyalitas. Kita terus kobarkan, dan samberinya kalau di Pancasila itu mungkin samberinya gotong royong, kalau di samberinya pantang mengerah. Sinarmas optimis pada tahun 2023 hingga 2025, Indonesia berada di posisi ketujuh di dunia dalam segi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlunya gotong royong yang kokoh antara pemerintah, sektor swasta, serta dukungan dari masyarakat Indonesia. Sangat bagus itu sifat gotong royongnya. Nah bagaimana caranya? Uang itu dipakai di setiap perusahaan yang beroperasi 3 km. Nah dengan tadi itu, modul-modul kan sudah ada waktu kita tayangkan di mana? Waktu peluncuran itu, gerakan nasional itu. Jadi banyaklah bisa kita belajar. Nanti akan dibikin website untuk bisa saling belajar. Yang biru sudah bagus. Nah kita boleh belajar tuh oleh yang biru. Berarti dia sudah laksanakan dengan baik. Di sekeliling 3 km dari tempat operasinya. Yang hijau, oke pas. Yang kuning, udah mulai lampu kuning kan. Kalau merah berarti belum bikin apa-apa nih. Nah supaya juga kita dikasih tahu, oh kita rapornya masih merah. Nah tolong kita bagaimana bisa berpartisipasi. Wah dengan kalau ini, ini sangat dahsyat sekali. Di Indonesia tidak mungkin ada kemiskinan kalau dilakukan dengan tulus. Betul-betul kita lakukan dengan baik. Pada acara 100 tahun perjalanan Eka Cipta Widjaya, Sinarmas juga menggelar Bazar UMKM yang dinaungi oleh berbagai perusahaan Sinarmas yang berada di seluruh Indonesia. Novi Permatasari, Syahri Kurniawan, Daai TV.